Hai semuanya, welcome back to my youtube channel dan di video aku hari ini aku mau kasih tau kalian skincare yang cukup digunakan buat kalian yang masih anak sekolah atau masih remaja karena skincare yang bakalan aku kasih tau ini mempunyai harga yang murah harganya itu di bawah 25 ribuan semua tetapi walaupun skincare ini mempunyai harga yang murah, skincare ini aman di kalian, jadi kalian tidak perlu ragu lagi untuk membelinya dan untuk produk-produk skincare yang bakalan aku kasih tau ke kalian ini merupakan produk lokal jadi bakalan gampang banget untuk ditemuin, pastinya kalian udah penasar banget kan apa saja sih skincare-nya makanya kalian harus tonton terus dan lagi sampai habis dan jangan sampai ada yang di-skip ya guys, oke dan untuk yang pertama yang bakalan aku bahas adalah untuk micellar water untuk micellar water yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah micellar water dari Garnier, menurut aku untuk micellar water dari Garnier ini mempunyai hasil yang bagus, karena untuk soal menghapus makeup, kotoran, maupun debu ini tidak perlu susah-susah lagi karena sekitar 2-3 kapas aja udah cukup, udah bersih menurut aku dan yang paling aku suka lagi micellar water dari Garnier ini tidak membuat wajah aku itu berminyak tidak lengket di kulit selain itu juga, yang pastinya micellar water ini aman di kalian karena tidak ada kandungan alkohol maupun parfum sama sekali dan untuk micellar water dari Garnier ini aman digunakan untuk semua jenis kulit termasuk buat kalian yang mempunyai kulit jerawat maupun sensitif dan untuk yang kedua yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah sabun cuci muka atau facial foam untuk facial foam yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah facial foam dari Emina nama produknya adalah Emina Break Stuff Face Wash jadi untuk facial foam dari Emina ini menurut aku mempunyai hasil yang bagus karena apa? karena setelah aku memakai facial foam dari Emina ini wajah aku itu lebih cerah satu tingkat daripada sebelumnya selain itu juga wajah aku itu terasa lebih bersih lebih halus, lebih kenyal juga dan yang paling aku suka lagi untuk facial foam dari Emina ini tidak membuat wajah aku itu tambah kering tetapi malah bisa melebabkan kulit aku dan untuk produk skincare yang ketiga yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah sunscreen dari warga dan buat kalian yang belum tau apa sih yang pentingnya sunscreen sunscreen ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk wajah kalian sunscreen ini bisa digunakan untuk mencegah efek buruk silar matahari di wajah kalian selain itu juga sunscreen bisa digunakan untuk melebabkan kulit wajah kalian dan untuk sunscreen dari warga ini merupakan sunscreen favorit aku karena sunscreen dari warga ini sudah mempunyai SPF 30 skin protector PA++ aloe vera, vitamin E dan juga provitamin B5 dan yang paling aku suka lagi sunscreen dari warga ini mempunyai tekstur yang benar-benar enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya teksturnya sendiri mudah banget untuk di blendnya cepat meresap dan juga tidak lengket di kulit dan buat kalian yang ingin menggunakan sunscreen kalian bisa menggunakan sunscreen ini di 15 menit sebelum kalian beraktivitas di luar ruangan dan untuk produk skincare yang keempat yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah pelembab atau moisturizer dan untuk pelembab atau moisturizer disini aku mempunyai dua produk yaitu adalah produknya Warden dan juga produknya Farron Lovely untuk produk Warden dan juga Farron Lovely ini menurut aku bagus banget digunakan bed kalian yang ingin mencerahkan wajah kalian karena sekali pakai pelembab dari Warden maupun Farron Lovely ini bisa membuat wajah kalian ini satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya bahkan bisa membuat wajah kalian ini putih tetapi walaupun pelembab dari Warden maupun Farron Lovely ini sekali pakai bisa membuat wajah kalian ini tampak lebih cerah bahkan putih produk ini tetap aman di kalian karena kedua produk ini tidak ada kandungan alkoholnya sama sekali jadi buat kalian yang masih remaja atau buat kalian yang masih anak sekolah kalian bisa menggunakan pelembab dari Farron Lovely maupun Warden ini dan untuk pelembab dari Farron Lovely maupun Warden ini bisa kalian temuin di Hino Mart maupun Alphamart deket rumah kalian pasti sudah banyak banget yang dijual dan untuk produk skincare yang kelima yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah aloe vera gel dari Emina aloe vera gel dari Emina ini merupakan aloe vera gel favorit aku dari sekian banyak aloe vera gel yang sudah pernah aku coba buat aloe vera gel dari Emina ini menurut aku yang paling cocok di wajah aku karena selama pemakaian aku tidak merasakan yang aneh-aneh seperti iritasi, beruntusan, kemerahan, jerawat, ataupun rasa panas sama sekali dan untuk cara penggunaannya sendiri pun aloe vera gel dari Emina ini bisa kalian gunakan sehari itu dua kali, pagi dan juga malam hari untuk pagi harinya bisa kalian gunakan sebelum kalian bermake up jadi kalian gunakan tipis-tipis agar make up kalian itu lebih menempel dan untuk malam harinya kalian bisa menggunakan aloe vera gel dari Emina ini sebelum tidur sebagai sleeping mask, kemudian kalian diamkan hingga semalaman sampai pagi harinya, dan kalian bisa lihat untuk pagi harinya wajah kalian ini bakalan terasa lebih segar, lebih kenyal dan juga tampak lebih glowing dan untuk produk skincare yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah toner yaitu adalah toner dari mustika ratu yang sari mawar dan buat kalian yang belum tau apa sih kak pentingnya toner toner ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk wajah kalian bisa digunakan untuk melembabkan kulit, mengenyalakan kulit, mencerahkan, bahkan toner bisa digunakan untuk menyeimbangkan pH kulit kalian dan buat kalian yang belum tau juga bagaimana sih cara penggunaan toner cara penggunaan toner pun juga cukup gampang ada dua cara, yang pertama bisa kalian gunakan dengan kapas dan yang kedua bisa kalian gunakan untuk tangan untuk cara penggunaannya dengan kapas, kalian ambil kapas secukupnya saja kemudian kalian tuangkan produk tonernya ke kapas dan langsung aja kalian usap-usapkan ke wajah kalian dan untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan tangan caranya gampang banget tinggal kalian tuangkan aja tonernya ke tangan kalian kemudian kalian usap-usapkan ke wajah kalian dan kalian tepuk-tepuk jadi itu dia adalah dua cara menggunakan toner dan kalian bisa menggunakan toner ini setelah kalian menggunakan facial foam dan untuk produk skincare yang selanjutnya yang bakalan aku rekomendasikan ke kalian adalah face scrub dari Emina face scrub dari Emina ini merupakan face scrub favorit aku dan aku biasanya menggunakan face scrub dari Emina ini seminggu itu sekali aja kalian bisa menggunakan face scrub dari Emina ini seminggu sekali sampai dua kali juga boleh dan yang paling aku suka face scrub dari Emina ini mempunyai putiran-putiran scrub yang tidak terlalu besar jadi masih tergolong halus dan tidak membuat wajah kalian ini sakit apalagi face scrub dari Emina ini bisa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah kalian jadi setelah kalian menggunakan face scrub dari Emina ini wajah kalian ini bakalan terasa lebih bersih, lebih cerah, lebih segar, selain itu juga tampak lebih halus dan yang aku saranin buat kalian, buat kalian yang ingin menggunakan face scrub dari Emina ini kalian jangan menggunakan face scrub ini setiap hari karena itu tidak membuat wajah kalian itu tambah cerah maupun bersih tetapi malah bisa membuat wajah kalian itu iritasi dan untuk produk skincare terakhir yang akan aku rekomendasikan ke kalian adalah masker dari Mustika Ratu masker bubuk dari Mustika Ratu ini cukup digunakan buat kalian yang masih anak sekolah atau masih remaja karena masker bubuk dari Mustika Ratu ini tidak ada kandungan alkoholnya sama sekali jadi aman dan untuk masker bubuk dari Mustika Ratu ini setelah pemakaian wajah kalian itu bakalan lebih cerah satu tingkat daripada sebelumnya jadi kayak langsung putih gitu dan untuk masker bubuk dari Mustika Ratu ini juga bisa membuat wajah kalian itu terasa lebih lembut, lebih halus, lebih kinyal bahkan masker bubuk dari Mustika Ratu ini bisa digunakan untuk melembabkan dan mengencangkan kulit kalian jadi itu dia adalah rekomendasi skincare yang tetap digunakan buat kalian yang masih anak sekolah atau masih remaja jadi gampang banget kan, kalian bisa langsung aja coba dan aku juga bakalan saranin buat kalian buat kalian masih remaja atau masih anak sekolah kalian boleh menggunakan skincare tetapi kalian juga harus selektif dalam memilih skincare jangan kalian asal pilih atau jangan kalian ikut-ikuta teman kalian teman kalian cocok menggunakan produk A kemudian kalian coba dengan produk A itu tidak perlu dan kalian salah besar dan aku juga saranin buat kalian jika kalian sudah cocok dengan suatu produk skincare jangan kalian gonta ganti atau ingin mencoba-coba karena itu akan berdampak buruk pada wajah kalian jadi itu aja video kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian mau request untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sepanyak-panyaknya dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys untuk video selanjutnya thank you for watching bye-bye 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 sub indo by broth3rmax